Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar anak-anakku sekalian kelas 12 Insyaallah mudah-mudahan hari ini kalian tetap semangat Dan selalu bersemangat untuk menyambut ilmu-ilmu yang akan diperoleh dari guru-guru kalian Dari SMK Pertanakan Juara Subhanallah Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 5 Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian kelas 12 bisa menyimak dengan seksama Mari kita mulai bab 5 Bab 5 menyembah Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT bisa kita lakukan dengan berbagai cara Namun disini kita akan terfokus kepada peta konsep berikut ini Ibadah dan syukur Ibadah ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghair mahdoh Kemudian syukur bisa kita lakukan langsung ungkapan kepada Allah SWT Dengan membaca Alhamdulillah wa syukurillah dan sejenisnya Atau syukur kita dengan senantiasa berbuat baik kepada sesama Ibadah disini dan syukur disini Pertama harus difokuskan kepada satu agenda Yakni agenda Tadarus Tadarus artinya adalah Ngederes kalau bahasa Sunda ya Tapi kalau bahasa Indonesia Yakni membaca secara kontinu berulang-ulang Nah untuk disini kita hanya fokus kepada satu surat dan dua ayat saja di satu surat itu Yakni menghafal Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 Kita tadarus atau membaca berulang-ulang secara kontinu Sampai ayat 13 dan 14 itu dihafal oleh kita semuanya Tapi untuk kelas 12 SMK Pertanakan Juara ini Insya Allah semuanya sudah hafal Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini Ada kaitannya antara ibadah dan syukur Nah untuk mengetahui kaitan antara ibadah dan syukur Maka kita harus mengetahui apa isi dari surat Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 tersebut Sejenak mari kita simak isi dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wahidhan tersebut Nah, barusan kita sudah mendengar dua ayat dari Quran Surat Luqman Yang artinya adalah Ayat ke-13 Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar Ayat ke-14 Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapinya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Demikianlah terjemahan isi dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 Setelah mengetahui terjemahnya Insya Allah kita akan mengetahui hikmah antara ibadah dan syukur kita kepada Allah Berdasarkan ayat yang telah tadi disampaikan Setelah mengetahui ada kaitan antara ibadah dan syukur Kemudian hikmah, ibadah dan syukur Maka kita tentunya akan melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati Sebagai wujud syukur kita kepada Allah SWT Salah satunya adalah yang singkat dan padat Bahwasannya tanda kita beribadah dan sebagai wujud syukur kepada Allah adalah Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan Allah SWT Semoga dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya Kita dimasukkan golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Dan senantiasa berbuat baik Amin, amin, amin ya rabbal alamin Demikian kilasan peta konsep ibadah dan syukur Yang telah Pak Ali sampaikan Mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian kelas 12 bisa merangkumnya Dan bisa menjadi bahan untuk materi berikutnya Demikian anak-anakku sekalian Hari ini kita telah belajar bab ima Menyembah Allah SWT sebagai ukapan rasa syukur kita kepada Allah Dan sampai jumpa di pekan depan di bab 6 dengan judul yang berbeda Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semalam Salam semalam